Halo, ketemu lagi dengan Bang Bey eksperimen kali ini akan kita uji tipe spray black wax atau pigment wax, juga bisa dibilang quick wax khusus warna hitam atau gelap, walaupun disini ada satu peserta yang gak pake pigment tapi kita akan coba aja bandingkan, dimana peserta pertama ada tater wax jet black yang sudah sangat-sangat berumur, kalau gak salah keluar tahun 2012an ya, saya kira gak pernah update formula juga tapi mungkin teman-teman ada yang tahu silahkan ketik di kolom komentar si jet black berbasis karubah, dikasih pigment hitam ini, klaimnya punya glossy yang tinggi, dengan finishing lebih ke mirror look, dan sudah pasti punya kemampuan masking spiral ditambah ciri hastal terwek biasanya UV bloknya yang berlimpah ruang, jadi kepake buat diklim tropis, kayak disini dapet kemasan standar 16 on, dengan harga, kayaknya teman-teman bakal temui di bawah 200 ribuan masih cukup kompetitif tapi rada kurang menarik untuk sebuah produk jadul akan kita bandingkan dengan saudara mudanya, dan masih tergolong baru ini, yaitu Tertal Wack Hybrid Solution Acrylic Black Wack yang punya blending produk paling gado-gado, dari Carnoba Black Pigment, ditambah acrylic polymer, terakhir diperkuat SiO2, besar kemungkinan di tuning biar bisa nempel bagus di atas fresh hard ceramic juga klaim bisa masking swirl dengan pigmentnya ditambah finishing panel bisa licin, agar jamur tidak mudah nempel selama sebulan klaim daya tahannya termasuk realistis ya, kalau cuma bisa satu bulan Si Acrylic Black Wack ini punya volume sama dengan pesaingnya, yaitu 16 on dengan harga paling mahal diantara peserta disini, semoga worth it ya harganya juga secara teori, harusnya kalau keluar terakhir biasanya bagus ya untuk daya tahannya terus ada peserta terakhir ada Meguiar Gold Class yang walaupun tidak punya pigment tapi dirasa darkeningnya termasuk rasa dan bayangannya ciri khas Carnoba ya sudah pasti richness gak garing kayak sintetik jadi saya rasa masih bisa bersaing akan kita ikutkan saja sebagai benchmark walaupun ini juga masih masuk wax jadul tapi sudah pernah update formula yang ditandai oleh tulisan Carnoba Plus yang selain update formula juga diklaim tidak menimbulkan noda atau residu putih kalau terkena plastik trim dan akan kita coba juga digunakan ketika suhu hangat jadi harusnya cocok ya buat penggunaan disini tapi akan kita buktikan juga nanti dapat kemasan dengan volume 16 on seperti pesaingnya dikasih harga 200 ribuan kecil masih lebih murah lah dibandingkan acrylic black wax apakah gisi quick wax ini bisa bersaing dengan quick wax gado-gado generasi baru dari line up turtle wax quick wax kita mulai saja eksperimennya kita mulai dari cara penggunaannya dulu kita gunakan pada jam 2an masih panas di suhu 36 derajat dan panel lumayan hangat setelah atasnya terkena terik matahari dan saya gunakan semuanya diusahakan sama setelah spray lanjut ratakan kemudian ditunggu selama 2 menit baru saya lanjut buffing sampai habis residunya dimana yang paling mudah disini ketika pakai lap 11 ribuan masing-masing baru sih menurut saya sih paling mudah kepunyaan meguire gold glass ya klaimnya bisa digunakan pada panel tanpa smearing bisa dibuktikan dengan baik paling kurang dikit-dikit aja yang masih mudah untuk diatasinya sedangkan dengan adanya turtle wax jet black yang berada di runner up dengan selisih tipis soalnya masih mudah juga walaupun saya biarkan 2 menit tapi smearing atau slickingnya lebih banyak muncul daripada gisi walaupun masih dalam tahap mudah ya sedangkan ada di posisi akhir ciri hasta terwek generasi hybrid solution yang berlimpah ruah UV blocknya jadi dirasa sedikit lengket dan rentan smearing walaupun begitu di lap baru walaupun lap murah tetap masih termasuk gampang ya tidak kayak flag ataupun HCW pokoknya ketiganya masih bisa diatasi walaupun digunakan di panel yang hangat lanjut ke pengujian daya slickness dimana hasilnya semuanya mirip-mirip sih perbedaannya terbilang sangat tipis paling ada migua air gisi yang paling licin diikuti oleh turtle wax hybrid solution acrylic black dan terakhir ada turtle wax jet black yang termasuk licin juga cuma perbedaannya tergolong sangat tipis kalau menggunakan lap merek yang sama kayaknya selisihnya di dunia nyata tidak akan terasa kecuali membandingkan secara head to head kayak pengujian disini kemudian kita akan ukur tingkat glossy-nya aja tidak berdasarkan penampilan soalnya kalau itu soal selera ada yang suka coating look ada yang suka darkening dan ada juga yang suka wet jadi daripada ntar debat yang gak perlu mending lihat dari efek glossy-nya aja yang bisa terukur pakai glossmeter soalnya toh makin tinggi nilai glossmeter berarti makin kelihatan glossy pengukuran dilakukan di 5 panel pengujian 2 cup mesin Ninovalama dan 2 cup mesin Jazz GK5 ditambah panel Veloz 2023 untuk memwakili sopen dimana sebelumnya dipoles dulu pakai kit GP Compone dan busa OM biar tidak terlalu glossy yang dimana untuk hasilnya ada jet black ya yang unggul disini tapi tidak mendominasi 100% soalnya coba menang di 3 panel saja bila dibandingkan dengan gold glass squid wax di 2 panel Innova kumpulan tingkat glossnya termasuk tinggi hampir 1GU tapi pas di sopen cuma tipis-tipis aja dibandingkan yang lain walaupun wax jadul termasuk tinggi juga ya hasil pengukuran glossmeternya ternyata darkeningnya walaupun tergolong kuat tapi pasti tetap tajam bayangannya lebih ke mirror look ya ini quick-quat tapi mantap juga ya gak hash ataupun gak mendem ada di posisi runner up di Raimi Guire Gold Class walaupun tanpa pigment tapi bisa unggul 2 panel untuk tingkat glossinya cukup kerasa darkeningnya wet looknya juga bagus dan lembut untuk sebuah quick-quat emang masih sedikit di bawah versi liquid tapi dirasa sudah lebih dari cukup ya untuk tipe spray paling kerasa deep dan warm disini jadi warnanya richness ya atau kayak bikin keren kalau dilihat pagi atau sore si Gold Class ini unggul di 2 panel soft black dan di beberapa panel menempel ketat tingkat glossinya dibandingkan dengan si jet black ada di posisi akhir ada acrylic black yang sebetulnya hasilnya tergolong tipis-tipis ya bila dibandingkan si gisi tapi si acrylic black ini keren juga loh wetnya menurut mata nyubi mendekati finishingnya liquid wax jadi sekilas kerasa paling wet dan lebih damp bila dibandingkan dengan gisi tapi kalau soal deep menurut saya sih si gisi ya masih unggul tingkat si glossy-nya si acrylic black ini di gloss meter emang ketinggalan dan gak pernah unggul di 5 panel pengujian tapi selisihnya terbilang tipis sih masih bisa ditolelir dan masih cakep buat dilihat soalnya paling kerasa wet looknya serasa kelan menggunakan liquid wax selanjutnya kita lihat bagaimana kemampuan fillernya dalam menyembunyikan swirl sekali lagi saya ingetin kalau masking gak akan bertahan lama ya kadang kepanasan ilang tapi beberapa wax liquid atau pasta sih bisa bertahan setelah kena 1 kali pencucian dimana disini hasilnya setelah menggunakan lab kondisi baru dengan merek yang sama didapat data sebagai berikut dan dilihat secara langsung sih yang kelihatan paling cakep menurut mata nyubi saya yaitu miguire gore class terlihat maskingnya lebih bagus daripada keduanya lebih rapi sedikit dibandingkan runner up disini emang bukan level pasta wax atau liquid tapi dirasa untuk sebuah quick wax hasilnya sudah terbilang baik menyusul di runner up dengan posisi yang mirip-mirip kadang saya pun terhadap susah membedakannya soalnya keduanya sama-sama bagus tapi walaupun si acrylic black wax sudah tampil bagus disini anehnya hasil si gisi terus unggul disini dengan hasil tebirang rapi dan swirl lebih sama daripada acrylic black wax padahal si acrylic black sudah dibantu oleh pigment sedangkan posisi terakhir hasilnya terbilang biasa saja yaitu turtle wax jet black terlalu standar untuk sebuah wax pigment perbedaan before and afternya terasa kurang signifikan pengujian berikutnya kita akan lihat kemampuan efek daun talasnya di bidang hampir flat pengujian ini untuk LSP bukan hard ceramic atau pasta sebenarnya tergolong susah kalau diuji di posisi flat tapi sengaja kita testing di bidang datar karena bakalan lebih terlihat saja mana yang bagus dan mana yang kurang cantik kalau di posisi kap mesin yang miring beberapa derajat seperti terpasang di kap mesin kadang suka saru kemampuan efek daun talasnya dimana menurut saya kalau dilihat secara langsung pemenangnya si meguire gold class quick whack soalnya dilihat paling rapi ciri khas karnoba dengan bidding kecil mayan cakep di bidang datar ini anehnya malah water seatingnya terlihat lebih cepat daripada lawannya yang karnoba plus diinjek seo2 yaitu si acrylic black whack sedangkan di runner up ada tarter whack acrylic black whack yang terlihat bagus juga dilihat teges-teges sih kalah rapi sedikit saja bila dibandingkan gold class padahal si acrylic black ini diinjek seo2 juga tapi dilihat sih serakai tapi dilihat sih kayaknya kalah cepat dan rapi water seatingnya bila dibandingkan gold class mengherankan juga ternyata keluaran terakhir tapi gak bisa mengimbangi quick whack yang sudah cukup lama beredar di pasaran ini ada di posisi akhir ada jet black nya tertowek yang efek daun talas nya standar banget kurang menarik dan perlahan-lahan memudar kalau kena air disini ciri khas quick whack jadul wajar aja dimana jet black ini tergolong tua ya seangkatan dengan deep crystal nya quick whack dan mother scalifornia gold quick whack lanjut ke pengujian daya tahan cuci kita akan cuci manual dengan metode yang sama dengan pengujian sebelumnya uji cuci ini diulang 2 kali di curing time yang berbeda untuk memastikan kestabilan data dimana hasilnya paling kuat kali ini diluar dugaan ada megawyer gold class saya terus terang gak nyangka gold class quick whack unggul di video pengujian ini soalnya si gisi ini pakenya paling mudah dengan glossy termasuk tinggi tapi ternyata malah bisa mengungguli musuh bebuyutannya emang kekuatannya bukan level spray whack kayak csc cmx atau flag tapi untuk sebuah spray whack karnuba ternyata hasil pengujiannya terbilang bagus masih bisa dibilang di atas rata-rata ya daya tahan cucinya untuk sebuah whack yang punya hasil data glossy terbilang tinggi emang si gisi ini gak punya fitur macam-macam kayak safe cleaning mirip lsp high-end zaman now tapi hasil daya tahan cucinya tergolong lumayan bisa bertahan 8 kali cuci gak bisa dipandang sebelah mata di runner-up dan sebenarnya gak nyangka si akrilik black whack malah kalah disini sama gold class yang lebih tua mungkin si akrilik black whack ini kebanyakan fitur gado-gado ditambah pigment buat boost tampilan mobil di warna gelap walaupun begitu hasil daya tahan cucinya terbilang gak kalah banyak bila dibandingkan gold class walaupun hasil uji tahan cucinya gak terlalu kalah banyak tapi si akrilik black black ini pas hasil uji cucinya terlihat di awal-awal si akrilik black yang mulai duluan menurun kemampuan efek daun telasnya sampai akhirnya terlihat setelah dicuci manual 8 kali jatuhnya hampir sama selisihnya sedikit saja padahal ketika pas 1 kali cuci si akrilik black ini terlihat kayak wax kuat dengan fitur shape cleaning tapi sayang ternyata efek shape cleaning yang gagah hanya bertahan di 1 kali pencucian saja sedangkan ada di posisi buncit wajar saja si jet black yang sudah berumur ada di posisi akhir hasil daya tahan cucinya terbilang lemah setelah 1 sampai 2 kali cuci saja langsung drop jatuh efek daun talasnya menjadi water sitting yang lambat hingga akhirnya setelah 4 kali cuci serasa sudah habis proteksinya sudah terlalu lambat turun airnya jadi kurang pede saja misalnya nanti digunakan sebagai proteksi next kita langsung uji saja kemampuan daya tahan kimianya yang biasanya karnoba jarang yang tahan lama di pengujian semikoresisten soalnya kemarin saja yang pasta whack tidak bisa tahan lama pas ketemu uji kimia apalagi LSP yang kita uji sekarang cuma sebuah quick whack dan untuk hasilnya benar saja semuanya langsung tewas ketika disuruh nahan water spot remover lokal yang tajam banget ketiganya tidak ada yang spesial paling sekarang kebalikannya yaitu si acrylic black whack lebih unggul walaupun begitu tumben tartar whack tidak istimewa uji kimianya yang besar kemungkinan karena si acrylic whack bawa banyak fitur kosmetik makanya hasil uji kimianya terbilang kurang baik di runner up ada miguire gold class yang kalah kalau soal uji daya tahan kimia tapi masih mendingan daripada tartar whack jet black yang ada di posisi akhir walaupun masih bisa dimaklumi soalnya si jet black ini bawa pigment jadi lebih mirip less daripada sebuah wax oke akhirnya setelah berbagai macam pengujian bisa kita simpulkan ketiganya menurut saya bagus-bagus ada plus minus ternyata pakai spray whack yang ada pigment di cat hitam lebih terasa perubahan penampilannya jadi cocok yang punya mobil hitam pengen merubah sekilas tampilan cat mending cobain pigment ini konsekuensinya makin banyak fitur jadi jangan berharap banyak juga ke daya tahan sebab pembeli jenis whack kayak gini harusnya kita udah aware ya lebih fokus untuk tampilan berarti teman-teman harus terima kalau daya tahannya gak akan setara dengan lsp-lsp yang didesain untuk daya tahan makanya miguel DC unggul di banyak pengujian soalnya gak bawa big man tapi ternyata efek darkening untuk sebuah quick whack encer web look nya gak malu-maluin masih bisa mendekati liquid whack gak bawa pigment malah bikin gold glass ini cocok untuk semua warna untuk sebuah quick whack yang cukup berumur ternyata performa lainnya termasuk di atas rata-rata masih bisa bersaing dengan whack generasi sekarang dari daya slickness yang termasuk baik kemampuan masking swirl pun terbilang mumpuni pada pigment whack yang ada disini efek daun talas pun termasuk rapi water sitting cepat water biding kecil-kecil kayak karnoba liquid atau pasta gak bakal malu-maluin diluar dugaan punya daya tahan cuci untuk sebuah kuek kuek warna sanggup bertahan 8x pencucian not bad lah untuk sebuah karnoba tanpa embel embel coating atau si o2 sudah bisa dibilang istimewa untuk ukuran kuek yang mudah dipakai bisa digunakan ketika suhu hangat sudah bisa dibilang istimewa untuk ukuran kuek yang mudah dipakai dan bisa digunakan ketika suhu hangat sayangnya seperti pasta whack karnoba sebelumnya yang diuji disini untuk kemampuan daya tahan kimianya terbilang kurang begitu baik soalnya melemah ketika direndam HF malah cenderung drop habis padahal sudah dicuci lagi pakai carpro reset kemudian untuk si acrylic black whack dari tartal whack yang sebenarnya masih terbilang cukup baru ternyata masih tertinggal daripada gisi tapi harap dimaklum bukannya jelek untuk tampilan si acrylic black whack ini malah menurut saya whack ini lebih cakep daripada flex whack si acrylic black whack terlihat lebih wet lebih deep dan darkening nya lebih kerasa hanya kalah efek glossy aja dari gisi dan juga ternyata melamah duluan ketika pas proses cuci soalnya whack ini bawa glass punya kemampuan menutupi swirl halus juga terbilang bagus kalah selisih dikit aja daripada gold glass kalau dilihat pakai lampu hp dikasi pasti gak bakalan kerasa perbedaannya efek daun talas nya pun terbilang cukup bagus ya kalah sedikit rapi aja di panel datar 0 derajat masih bisa dimaklumi ya soalnya banyak juga lsp yang struggle pas di uji di panel datar seharusnya kalau dilihat di cup mesin sih bagus bagus aja ya bakalan cuma beda tipis aja bila dibandingkan si gold less kan gisi walaupun harap dimaklumi seperti saya bilang sebelumnya soalnya wax ini bawa glass dalam jumlah yang banyak tapi kerennya pas diuji cuci satu kali daya tolak sampo nya si acrylic black ini mewah banget serasa punya safe cleaning ala-ala karnobahat paste tapi sayangnya ya cuma sekali doang pas masih segar setelah cuci satu kali sih perlahan-lahan mulai melemah tapi untungnya masih sanggup bertahan 8 kali cuci sudah termasuk di atas rata-rata untuk sebuah quick-quick uniknya di semi resistantes malah si acrylic black sedikit unggul dan bisa sedikit bertahan bila dibandingkan dengan gold glass sedangkan untuk jet black kayaknya sudah mentok umur whack yang sudah keluar kurang lebih tahun 2011 2012 ini sudah susah kalau melawan performa whack generasi baru soalnya kemampuan efek daun talasnya terbilang pas-pasan pokoknya mirip whack-quick jadul kayak miguire deep crystal atau mother's california gold mungkin jaman dulu belum musim hidropobik kali ya soalnya jet black ini bareng mac dan mother's jadul dari karakteristiknya kurang lebih sama langsung berubah menjadi water seating setelah 2-3 kali cuci walaupun sebenarnya panel kalau dirabah masih ada smoothness atau halus gitu loh pertanda mungkin masih ada wax nya beda dengan wax yang sudah mati biasanya langsung super kesat setelah beberapa kali uji cuci cuma sayangnya water seating kurang cepat jadi kayak yang mati membuatnya susah jadi patokan apakah masih ada proteksinya atau tidak walaupun kurang mumpuni performa proteksinya tapi kalau soal tampilan masih terbilang jagoan punya glossy tinggi walaupun susul menyusul dengan gisi tapi si jet black ini looksnya tajem banget clean dan clear data head throw point terbilang bagus bikin cocok buat dijadikan top coat kelar waxing tampilan black mirrornya looknya tajem tapi sejuk adem jadi gak kayak efek coating atau synthetic whack dan terlihat beda karakter dengan acrylic black whack yang lebih mengejar white look oke kayaknya sudah kepanjangan ingat ini cuma opening newbie aja yang sudah pasti banyak kesalahan soalnya cuma mengambil data sampling hanya di 4 cup mesin dan 1 mobil cup mesin jazz untuk panel black soft sticky pan dengan kurang lebih 40 jam kerja yang semua diuji manual dengan perbedaan cooling time 1-3 hari data apadanya sesuai lapangan gak mungkin dan gak bakalan bisa merubah semua data hasil pengujian jadi sampai disini dulu sampai jumpa lagi dengan pengujian berikutnya maafkan ya bila ada salah salah kata terima kasih terima terima